Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang faktorisasi bentuk aljabar selisi 2 kuadrat Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di Youtube channel ya Baik Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan Faktorisasi atau pemfaktoran selisi 2 kuadrat perlu menggunakan aturan ini X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dikalikan dengan X min Y ya Menjadi seperti ini atau boleh X min Y kali X plus Y sama saja oke Kemudian kita lihat contohnya Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut Yang pertama itu A kuadrat min 25 itu dirubah menjadi sama dengan A kuadrat min 5 kuadrat ya Ini 25 itu menjadi 5 kuadrat Kemudian dirubah bentuknya menjadi seperti ini berarti A plus 5 kali A min 5 paham ya Oke, kemudian 16 X kuadrat min 100 itu dirubah menjadi 4 X dikuadratkan seperti ini Kemudian 100 itu adalah 10 kuadrat Kemudian bentuknya dirubah menjadi seperti ini adalah 4 X plus 10 dikalikan dengan A 4 X min 10 paham? Bisa dimengerti ya? Baik Sekarang lanjut ke contoh yang kedua ya Kita lihat Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ya Ini 9 X pangkat 4 min 4 Y kuadrat itu dirubah menjadi seperti ini 9 X pangkat 4 adalah 3 X kuadrat dikuadratkan lagi 4 Y kuadrat itu adalah 2 Y dikuadratkan Ini bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat dirubah menjadi Ini 3 X kuadrat plus 2 Y dikalikan 3 X kuadrat min 2 Y Gitu ya, paham ya? Bisa dimengerti? Oke Kemudian ini 3 A pangkat 4 dikurangi 243 Itu dirubah dulu 3 kali gitu ya 3 kali A pangkat 4 minus 81 81-nya dirubah menjadi 3 pangkat 4 ya Dirubah menjadi seperti ini dulu Ini A kuadrat kuadrat ini A pangkat 4 Ini 9 kuadrat seperti itu Kemudian ini bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat Berarti nanti menjadi Sama dengan 3 kali A kuadrat plus 9 kali A kuadrat min 9 menjadi seperti ini Paham? Bisa dimengerti ya? Oke Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut Yang pertama 25 M kuadrat min M min N kuadrat Ini dirubah dulu menjadi 5 M kuadrat gitu ya Ini tetap dulu Menjadi seperti ini Oke Kemudian ini bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat Itu nanti menjadi 5 M plus M min N Dikalikan dengan 5 M dikurangi M min N menjadi seperti ini ya Oke Kemudian ini adalah 6 M min N Yang disini adalah 4 M ditambah N menjadi seperti ini Oke Ini seperti itu ini menjadi 6 M min N ya Ini Kemudian ini minusnya ini Ingat caranya seperti itu menjadi 6 M min N dikalikan dengan 4 M plus M Paham ya Oke Berikutnya ini 4 kali X min Y kuadrat dikurangi E plus Y kuadrat Oke Kemudian ini dirubah dulu menjadi sama dengan Ini 2 dikalikan X min Y kuadratnya disini ya Ini 2 kuadrat kan 4 Kemudian ini tetap Menjadi bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat Berarti nanti menjadi A plus B kali A min B ya Ini menjadi 2 kali X min Y ditambah X plus Y gitu ya Oke Kemudian dikalikan 2 kali X min Y min X plus Y Kemudian ini dikalikan ke dalam Menjadi seperti ini 2 X min 2 Y ya Ininya tetap Ini 2 X min 2 Y Ini min X min Y menjadi Ini adalah 3 X min Y ya Oke Kemudian ini 2 X dikurangi X itu adalah X Kemudian min 2 Y dengan min Y itu adalah min 3 Y Menjadi seperti ini faktornya Oke lanjut Contoh yang keempat Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut ya Ini 976 kuadrat dikurangi 24 kuadrat itu Kita ingat ya aturannya ini ya X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y Dikalikan dengan X min Y ini dirubah Ini X nya ini Y nya berarti menjadi sama dengan Ini X plus Y kali X min Y ya menjadi segini ditambah menjadi sama dengan 1000 Dikalikan ini dikurangkan Ini kan 2 kemudian 7 dikurangi 2 itu 5 Kemudian 9 nya tetap berarti Menjadi sama dengan 952 ribu menjadi seperti ini Paham? Bisa dimengerti ya? Oke Kemudian ini 992 kuadrat itu dirubah menjadi seperti ini ya Oke 992 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat Kemudian ini kita kurung seperti ini ya Seperti itu ini tetap Paham ya? Oke ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat atau X kuadrat min Y kuadrat Berarti nanti menjadi seperti ini bentuknya X plus Y kali X min Y ya Menjadi 992 ditambah 8 Dikalikan dengan 992 dikurangi 8 Ini 8 kuadrat itu 64 menjadi seperti itu Ini adalah 1000 dikalikan dengan 984 ya Ditambah 64 berarti menjadi 984.000 ditambah 64 atau sama dengan ini 984.064 Oke? Bisa dimengerti? Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan pada pertemuan kali ini Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube Channel Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok berikutnya Oke, thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!